Jadi semakin kita keluar dari jati diri, semakin akan banyak ketersekatan-ketersekatan itu gitu. Nah, kalau tadi bicara bahayanya, kita akan berputar-putar di wilayah keterpisahan, yang akhirnya nanti keterpisahan ini akan membuat kita stres, depresi, anxiety gitu misalnya, overthinking. Dan nanti itu akan membuat kita hidupnya jadi nggak selaras gitu. Nah, jadi untuk awal dulu bahwa kenapa kita penting untuk mengenal jati diri, karena selama ini kita tertipu oleh sesuatu yang kita anggap itu diri kita gitu. Kita anggap bahwa diri kita adalah nama kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah jabatan kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah status sosial kita. Dan ketika kita melekat kepada itu semua, ketika ini semuanya hilang, kita akan kehilangan dan di situ kita akan banyak stres gitu. Post power syndrome misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami lagi. Karena banyak sahabat-sahabat di Ngajir Wasol yang keranjingan Abu Marlo. Terima kasih nih Mas Endra. Aku dikasih waktu lagi untuk ngobrol di sini. Oke, Kang Abu, kita langsung gas saja ya Kang Abu ya. Gas Paul ya. Di berbagai macam jalan spiritual gitu Kang Abu ya. Pertama yang harus dilakukan itu biasanya kan mengenal diri sendiri gitu. Mengenal jati diri gitu. Menurut Kang Abu, kenapa selalu begitu dan kira-kira apa bahayanya jika kemudian seseorang tidak mengenal diri sendiri gitu. Oke. Jadi mungkin kita bicara dalam konteks jati diri dulu gitu ya. Nah, kita akan bicara dalam beberapa fase kali ya Mas Endra. Ini santai kan ya? Iya santai. Seperti biasa saya tuh nanya diundang jam berapa tapi nggak pernah nanya selesai jam berapa gitu. Jadi yaudah lah. Oke. Mungkin kalau kita kaitkan karena ini deket-deket ke Ramadan kali ya. Di Ramadan itu sering dengar kata-kata kembali ke fitrah. Nah, fitrah itu kan sebetulnya adalah kesejatian kita sebagai kita sesuatu yang benar-benar pure. Fitrah itu artinya murni kan. Nah, kalau kita berlihat dalam beberapa perspektif. Katakanlah saya mengambil satu kalimat dari Quran gitu ya bahwa kesejatian itu kan sebetulnya adalah ruh gitu. Atau mungkin perspektif Western juga banyak yang sudah mengatakan bahwa kita ini sebetulnya adalah spiritual being yang lagi menjadi atau lagi belajar tentang human experience. Artinya kita ini makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia dalam perspektif ini gitu. Nah, jadi kalau kita mulai menyadari bahwa kalau kita bicara dalam kesejatian kita, nah kita ini adalah sang spiritual yang lagi dibungkus oleh banyak kulit lah gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kalau yang paling dalamnya itu namanya ruh, di luar ruh itu nanti ada jiwa, di luar jiwa itu nanti ada jasad gitu. Nah, kenapa kita penting untuk mengenal jati diri? Karena kalau kita berputar-putar di wilayah jasad, kita akan banyak berputar-putar di wilayah topeng gitu. Karena mau nggak mau, begitu kita lahir, kita ini sudah dimasukkan program-program dari eksternal atau dari dunia luar gitu. Jadi lingkungan menginstall program ke kita yang akhirnya kita keluar dari kesejatian gitu. Makanya kita jadi punya identitas mas. Akhirnya, semakin kita keluar dari fitrah, semakin akan tersekat-sekat. Maka akhirnya nanti ketika tersekat, kita udah mulai tersekat dari mulai suku, bangsa, ras, agama gitu loh mas. Akhirnya saya ngeliat Mas Sendra tuh, ah Mas Sendra orang mana, saya orang mana, saya bisa merendahkan tuh gitu. Jadi semakin kita keluar dari jati diri, semakin akan banyak ketersekatan-ketersekatan itu gitu. Nah, kalau tadi bicara bahayanya, kita akan berputar-putar di wilayah keterpisahan, yang akhirnya nanti keterpisahan ini akan membuat kita stress, depresi, anxiety gitu misalnya, overthinking. Dan nanti itu akan membuat kita hidupnya jadi nggak selaras gitu. Nah, jadi untuk awal dulu bahwa kenapa kita penting untuk mengenal jati diri, karena selama ini kita tertipu oleh sesuatu yang kita anggap itu diri kita gitu. Kita anggap bahwa diri kita adalah nama kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah jabatan kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah status sosial kita. Dan ketika kita melekat kepada itu semua, ketika ini semuanya hilang, kita akan kehilangan, dan di situ kita akan banyak stress gitu. Post power syndrome misalnya, Mas. Ketika dia menjabat, dan dia merasa bahwa jabatannya adalah aku, dan lupa bahwa setiap jabatan pasti ada masa berlakunya, ketika lepas, pasti dia stress gitu. Nah, jadi inti sederhananya adalah kenapa kita penting untuk mengenal jati diri, karena tanpa mengenal jati diri, kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup gitu. Dan kita hanya akan terus mencari, menggapai, terus deh, dan nggak akan pernah ngerasa cukup aja gitu. Sebanyak apapun, nggak akan cukup. Karena cukup itu ya cukup. Banyak belum tentu cukup. Kurang apalagi gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Nah, jadi intinya adalah, kalau kita mau selaras dan bisa menikmati hidup, poin intinya adalah bagaimana kita bisa mengenal si jati diri gitu. Jadi, toxic sukses itu terjadi, mungkin salah satu penyebabnya karena kita tidak mengenal jati diri. That's it. Dia mencari terus gitu. Mencari validasi terus. Dan yang menarik adalah, ketika orang nggak mencari jati diri, dia akan memuaskan orang lain sih sebenarnya. Bahkan dia beli ini untuk memuaskan tetangganya. Bahkan nyari baju aja, dia nanya dulu ke orang lain, ini aku pantas nggak pakai ini. Dan dia memaksakan untuk menggunakan yang dia nggak suka gitu. Hanya untuk apa? Memuaskan orang lain. Padahal menariknya, orang lain juga nggak peduli-peduli amat sih. Yang lucu, kita coba memuaskan orang lain, coba membuat mengimpres orang lain, tapi yang menariknya sih orang lain juga jangan-jangan emang nggak terlalu peduli sih gitu. Nah, jati diri itu ada nggak cara paling mudah barangkali untuk supaya kemudian kita bisa menemukan jati diri itu gitu. Menurut Kang Abu gimana caranya? Sejauh ini, cara paling mudahnya harus menderita dulu sih. Harus menderita dulu. Mas Enron menemukan jati diri, nggak mungkin nggak menderita, nggak mungkin. Tapi ada tiga sih, Mas. Kalau dalam perspektif Tasawuf itu ada satu ya, mungkin ini kita pakai bahasa aslinya, the way of love, the way of knowledge, the way of suffering. Artinya apa? Jalan cinta, jalan pengetahuan, dan jalan penderitaan gitu. Nah, makanya tiga-tiganya ini penting. Mungkin Mas Enron pernah dengar gini deh, kita nanti akan kedatangan Imam Mahdi. Iya. Iya kan? Imam Mahdi itu bukan apa langit dari datang, bukan. Imam Mahdi itu artinya knowledge. Knowledge. Yes. Oke. Karena dengan jalan knowledge, kita akan mendapatkan itu gitu. Pernah dengar nggak? Isa akan turun kembali. Iya, iya. Itu kan bukan datang dari langit, terus gondrong, bawa, bukan gitu kan. Tapi Isa itu adalah cinta kasih. Cinta kasih. Ketika wulas asih itu hadir, maka kita akan masuk ke dalam itu gitu. Oke, oke. Maka ketika kedatangan Imam Mahdi dan Isa itu hadir, artinya saya punya knowledge, pengetahuan, saya punya wulas asih, dan saya siap untuk menghadapi penderitaan gitu. Mantap, mantap. Isa sama Imam Mahdi-nya kan udah dikupas tuh. Iya. Nah, kalau bicara soal Isa nggak lengkap, kalau tanpa dajjal kan? Oh iya. Simpel, Mas. Dajjal itu disebut mata satu. Seseorang yang ngeliat sebelah mata, berarti merendahkan orang lain. Maka merendahkan orang lain itu adalah sifat dajjal sebetulnya. Oke, oke. Jadi kita nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh gimana gitu ya. Karena sifat-sifat itu tanpa disadari ada di dalam diri kita gitu. Ketika kita memicinkan mata, ngeliat orang sebelah mata, ya saya lagi jadi dajjal sebetulnya. Kenapa? Karena saya nggak ngeliat seutuhnya. Yang saya lihat hanya sebelah, sepotong, sesuai dengan ekspektasi saya. Sehingga ketika saya jauh dari dalam tanda petik itu adalah si fitrah tadi, maka yang saya lihat adalah keterpisahan, keterpisahan, keterpisahan gitu. Makanya ketika orang mengkafirkan orang lain, berarti dia lupa bahwa sebetulnya saya dan yang saya kafirkan, itu adalah satu kesatuan yang sama kan. Cuman terhijab lah bahasanya. Oleh identitas gitu. Nah, ini jadi saya melihat sebelah mata gitu. Oke. Gitu. Cinta, pengetahuan, penderitaan. Cinta, pengetahuan, penderitaan. Penderitaan ini dimaksud yang seperti apa? Penderitaan itu ketika kita udah kejeduk baru sadar punya kepala gitu. Gini mas, ini kita ngomongin mayoritas ya. Mayoritas orang itu berubah ketika faktor eksternal membuat dan memaksa dia berubah. Nunggu sakit dulu, baru berubah. Nunggu susah dulu, baru berubah gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa ternyata juga penderitaan itu adalah jalan memanggil kita pulang gitu. Makanya kalau saya selalu mengutip statementnya Rumi, Rumi itu selalu mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau kita nggak pernah terluka, nggak akan mungkin ada cahaya masuk gitu. Nah, artinya kalau kita sedang terpuruk lah, sedang mengalami down gitu ya, lagi ngalamin sesuatu hal yang buruk, sebetulnya itu undangan Tuhan untuk kembali sih sebenarnya. Ayo dong, pulang dong. Balik ke fitrah dong gitu. Karena hanya dalam konteks ketika kita mentok, kita baru bisa surrender gitu. Kita baru bisa pasrah. Nah, kepasrahan itu yang diperlukan untuk kembali gitu. Itu sih. Oke. Jati diri atau diri sejati, itu yang Kang Abu pahami itu apakah sama dengan Tuhan itu sendiri? Ya, mungkin gini ya, kalau kita bicara tentang Tuhan itu kan luas gitu ya. Saya ngambil perspektif sederhana begini, bahwa saya selalu mengatakan Tuhan itu adalah kecerdasan tanpa batas. Oke. Maka kecerdasan tanpa batas yang bergerak itu menjadi energi dan percikannya itu menjadi ruh. Gitu. Nah, semua makhluk ini kan percikannya dia gitu. Nah, percikan ini yang murni gitu lah kira-kira. Nah, ketika si percikan yang murni ini yang disebut sang daya hidup, dalam perspektif mungkin disebut sebagai atman, entah itu disebut sebagai ruh, apapun penamaannya. Atau mungkin ini disebut sebagai kesadaran itu sendiri gitu, sang kesadaran gitu. Sang kesadaran. Nah, jadi dia tuh yang nggak pernah berubah kapanpun dan dimanapun. Karena tubuh fisik mau nggak mau foto kita dari TK sampai sekarang berubah. Ya kan? Pikiran berubah. Perasaan berubah. Yang nggak pernah berubah itu adalah sang hidup ini sendiri. Maka ketika kita melihat atau kita melampaui semua yang berubah kepada yang tidak berubah, nah inilah yang disebut sebagai sang kesadaran itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bagian dari Tuhan, ya kita ini kan tetesan dari lautan itu sendiri gitu. Maka ketika kita menyatu, ya kita kembali kepada lautan gitu. Itu sih. Kesadaran sama rasa korelasinya apa kan? Gini, kesadaran itu, ya gini ya, bahasa kesadaran itu namanya rasa. Bahasa kesadaran namanya rasa? Bahasa otak namanya pikiran. Bahasa tubuh namanya feeling perasaan. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara tentang kesadaran, dia menggunakan statement rasa. Tapi kalau kita mau menggunakan intelektual, bahasa otak itu pikiran. Tapi kalau kita mau menggunakan emotion, bahasa tubuh itu adalah perasaan gitu. Gitu kira-kira. Oke. Mengenal diri itu kan terkesan mudah. Ya. Karena sebenarnya kita sudah bersama diri kita sejak di dalam rahim sampai saat ini. Ya. Tapi kenyataannya memang sulit sekali. Ya. Ya kan? Makanya Kang Abu tadi bilang salah satunya lewat penderitaan tadi. Ya. Dan pada saat yang jadi masalah sekarang gini, Kang. Dalam rangka untuk mengenal diri, diri yang sejati khususnya gitu. Masyarakat gitu, secara kolektif gitu, dihadapkan dengan berbagai macam spiritual trap. Ya. Ya kan? Guru-guru spiritual yang memanfaatkan murid-muridnya. Jebakan Batman spiritual lah ya. Luar biasa. Ya. Lebih ngeri ketimbang religion sendiri. Ada yang apa tuh namanya, jualan-jualan retret itu dua hari bisa dapet satu M dia. Ya kan? Terus kemudian karena dia mengaku bahwa dirinya reinkarnasi dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai roh suci gitu di masa lalu gitu. Ya. Dan kemudian ada yang, oh kamu gak boleh belajar di tempat selain ku gitu. Kecuali orang itu lebih tercerahkan daripada aku gitu. Bagaimana sih Kang? Yang fenomena ini kok bisa terjadi dan yang percaya kok juga gak sedikit. Dan itu orang-orang pinter juga pada percaya gitu. Gimana itu Kang? Ya, balik lagi kalau kita ngomongin struktur otak kita, kita tuh hanya akan mengikuti sesuai dengan selera. Itu nomor satu. Iya kan? Selera tuh gak bisa dipaksa, Mas. Iya, iya. Oh iya, saya lupa mendisklaimer juga, Mas Endra. Selalu buat teman-teman Ngaji Rosso bahwa saya di sini tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu. Dan saya di sini hanya sebagai sharing gitu. Bukan mau mengajarkan, bukan mau memberikan kuliah, atau bukan mau mengasih wejangan gitu. Jadi yang selalu saya ulang-ulang bahwa jangan percaya-percaya amat juga omongan saya gitu. Karena poinnya adalah ini hanya ranah untuk bagaimana kita sama-sama bisa berkontemplasi gitu. Karena urusan percaya atau tidak nanti kembali kepada kesadarannya masing-masing gitu. Nah, saya kembali ke pertanyaan Mas Endra tadi bahwa begini. Kenapa sih kita bareng sama diri sejati dari lahir, tapi susah banget untuk kembali kepada diri sejati. Karena dari lahir sampai sekarang, itu kita selalu memberikan lapisan-lapisan kepada diri sejati kita. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Sebegitu lahir, lapisan pertama adalah kamar kita. Jadi sekamar-kamar, langsung kita udah dilekatkan, diidentifikasikan bahwa ini kamarku, ini sofaku, ini tvku. Nah, udah tuh mulai tuh. Udah ada identifikasi tuh. Jadi si diri sejatinya udah mulai ketutup tuh. Nah, bentaran lagi nanti dia masuk sekolah TK. Satu sekolahannya, ini temenku, ini sekolahku, ini dan lain-lain. Masuk SMP lebih luas, lebih luas, lebih luas, lebih luas gitu. Nah, maka dengan perluasan kita selama hidup, semakin kita teridentifikasi dengan selu, apapun di luar diri kita, nah pelan-pelan kita sangat, apa ya, sangat tersekat dengan sang diri sejati ini gitu. Makanya kan tanpa disadari ketika ada ku-nya nempel, itu akhirnya si diri sejatinya ketutup tuh. Nah, tertutup dalam bahasa Arab, ter-cover atau kafir gitu. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang menutup jati diri dengan identitas gitu loh Mas. Akhirnya identitasnya jadi penting banget gitu. Jadi ketika saya melekat kepada nama, maka ketika nama saya dijelekin, kok saya jadi sakit hati ya? Karena nama bukan saya. Mobil saya ketabrak, kok saya sakit hati ya? Padahal yang ketabrak mobilnya, kok saya nggak enak gitu. Nah, semakin banyak kemelekatan-kemelekatan ini, semakin ini tidak disadari gitu. Berarti kuncinya untuk menyadari ini apa? Kemelekatannya dilepasin satu-satu. Nah, semakin kemelekatannya dilepasin satu-satu, semakin diajarin untuk, kamu tuh bukan namamu, kamu tuh bukan jabatanmu, kamu tuh bukan status sosialmu gitu. Nah, maka kenapa dalam standar petik si penderitaan itu selalu menjadi jalan terbaik untuk menuju kepada diri sejati gitu. Poinnya ada. Nah, balik ke guru tadi gitu ya. Nah, sekarang kan ya balik lagi ya. Gimana ya bahasanya ya? Aduh, gini-gini. Untuk ngomongin itu tuh menarik gitu ya. Kita tuh sangat terpapar oleh figur otoritas, Mas Endra. Iya, iya, bener. Mau nggak mau. Jadi kalau orang udah punya image, dan punya figur otoritas, figur otoritas mau nggak mau, itu akan membuat kita menjadi amazed gitu. Apalagi dengan, maaf ya, mungkin masyarakat kita senang sekali dengan sesuatu yang bentuknya mystical misalnya. Dengan diiming-imingi cepat kaya misalnya, cepat tercerah, kan apa-apa-apa gitu lah. Jadi shortcut itu selalu menjadi jurus untuk masuk ke dalam sebuah katakanlah mau itu disebut perguruan atau apapun gitu ya, kira-kira. Nah, akhirnya ketika kita terjebak untuk mencari sesuatu, terjebak untuk menuju sesuatu, dalam tanda petik itu kita bicara shortcut, nah itu biasanya yang menjadi jebakan Batman gitu. Dan ya saya selalu mengatakan gini, Mas. Mungkin saya pinjam dari tradisi Christianity itu kalimatnya imago dei, the image of God. Guru itu bisa menjadi sosok sebagai quote-unquote ya, dia ini adalah cahaya gitu. Dan kita harus ingat, Mas. Guru itu artinya cahaya, bukan orangnya. Tapi cahaya yang dititipin di orangnya gitu. Nah, yang menarik, ketika, ya namanya juga manusia ya, apapun itu gitu, manusia tetap masih punya ego gitu. Nah, bisa jadi mungkin orang ini asalnya cahaya yang disebarkan, tapi muridnya banyak, cahayanya ketutup nih. Gitu. Sehingga ketika muridnya pengikutnya makin banyak, cahayanya jadi redup, yang penting dia memiliki komunitas, memiliki kekuatan yang akhirnya apa? Ya, mengumpulkan masa gitu. Nah, yang menarik sekarang, kalau ngomongin jebakan spiritual, ya memang menarik sih. Kenapa? Karena lucu gitu. Maaf ya. Ada orang katakanlah di wilayah religion, sorry, saya udah ada di spiritual gitu. Tapi begitu masuk ke spiritual, katakanlah masuk ke tarekat, tapi lucunya, di mana intinya adalah tauhid atau bersatu, kok jadi ngerasa tarekat saya lebih baik dari tarekatnya dia gitu. Kan menarik gitu, Mas Yantra? Betul, betul, betul. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, ini sebenarnya sama-sama aja sih, dalam tanda petik permasalahannya, cuma levelnya aja makin atas itu makin tipis. Betul. Makin nggak kelihatan gitu. Jadi kalau di level syariat, yang berantem itu cuma nggak ada gini sama gini. Kelihatan tuh. Kunut nggak kunut, kelihatan. Makin ke sini makin nggak kelihatan, Mas. Karena makin bicara dalam konteks, mau ngomongin energi lah, mau ngomongin apa. Lebih tipis ya. Lebih tipis banget gitu. Nah makanya, penting banget untuk berhati-hati dalam wilayah itu gitu. Tetapi, apapun perjalanan kita ke level apapun, itu udah bagian dari kurikulum kita sih. Kita penting untuk melalui jalur itu gitu. Tapi jangan sampai terlena gitu. Karena maaf ya, saya selalu menggunakan analogi bahwa ketika orang terjebak dalam sebuah tarekat misalnya, atau dalam sebuah perkumpulan, itu kayak terjebak di rumah kaca, Mas. Dia merasa enlightenment, tapi nggak bisa kemana-mana. Dikurung di situ gitu. Diulang lagi. Diulang lagi. Dan biasanya tipikalnya nanti ada satu, naik kelas dua, dua, tiga. Oh ini nanti diulang-ulang terus gitu. Dan itu nanti muter lagi. Diulang-ulang terus muter lagi. Nah, jadi saya rasa penting banget untuk kita tetap kalau pakai bahasanya eling gitu ya, eling lan waspodo gitu. Sadarilah bahwa guru itu bukan siapanya, tetapi cahayanya gitu. Dan dalam perspektif saya, pada akhirnya, siapapun yang kita temukan di luar sebagai guru, guru sejati kita tetap ada di dalam. Sampai jumpa.